Satuan polisi dari Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung akhirnya mengungkap pelaku dari kasus pembunuhan terhadap bayi berusia 9 bulan yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Dua orang pelaku ini merupakan ibu kandung korban dan seorang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Kedua pelaku tega menghabisi nyawa bayi tak bersalah ini lantaran adanya skandal perselingkuhan yang dilakukan kedua pelaku. Serta bayi atau korban yang diakini warga sekitar mirip dengan pelaku pria berinisial MA ini. Atas dasar itulah para pelaku mulai merencanakan pembunuhan. Mirip sama kamu anaknya? Mirip sekali? Jadi orang udah kode tahu? Ngomongannya apa? Mirip si Amin, si Amin. Sejak kapan? Sejak kapan kita mau lakuin pembunuhan? Dua bulanan lah. Dua bulanan? Itu diapain? Di minumin itu air asam sama air gula sama minyak lambung. Kita bikin sendiri itu? Iya. Kapolsek Teluk Butung Selatan, Kompol Budi Haryanto menyampaikan. Sebelumnya kedua pelaku sudah berulang kali mencoba melakukan aksi pembunuhan terhadap bayinya. Aksi pembunuhan ini dilakukan dengan cara mencekoki korban dengan air campuran asam, gula merah, serta minyak. Aksi pembunuhan ini dilakukan di dalam kontrakan milik rekan dari para pelaku. Dari hasil keterangan daripada pelaku, sampai saat ini tidak ada kekerasan. Yang ada dia hanya memijik tetapi dengan tekanan yang sangat kuat. Sehingga menimbulkan reaksi yang tidak baik terhadap korban. Jadi pada saat pelaksanaannya dilakukan di gendana dua, kemudian panik mereka berputar-putar dulu. Akhirnya ketemu solusi, dititipkan kepada mertuanya, dia kemudian lari. Dari kasus ini, polisi mengemankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, serta peralatan minum dan ramuan yang diracik oleh para pelaku. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 80 tentang perlindungan anak. Junto pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.